selamat menikmati tentang potret kehidupan di dalam lapas dan cerita soal Rian Jombang tentunya sebagian teman-teman sudah tahu tentang Rian Jombang yang mana dulu kasusnya pernah viral pada tahun 2017 karena kasus pembunuhan berantai jadi di video kali ini saya tidak membahas soal kasusnya dia tapi tentang kehidupan dia selama di dalam lapas semoga ini bisa menghibur teman-teman semua dan mengenal lebih jauh lagi tentang sosok si Rian Jombang ini Rian Jombang ini terkenal dengan sebutan sang jaga karena kasusnya memang sungguh ya mungkin orang akan ngeri atau gimana karena pembunuhan berantai korbannya bukan hanya satu korbannya banyak dan dia bunuh semuanya lalu dia kuburkan sendiri ada yang di belakang rumah waktu di Jombang ada juga yang di Jakarta di daerah Bekasi juga ada jadi pada saat itu memang benar-benar Rian ini benar-benar jadi sorotan publik karena kasusnya tersebut dan yang membuat orang takut Rian Jombang ini juga memutilasi korbannya ya begitulah sosok Rian membunuh berantai dan memutilasi korbannya dan juga dia membunuh korbannya itu dan dia kubur di belakang rumahnya sendiri jadi kesannya memang benar-benar mengerikan awalnya dulu saya ketemu dia pun takut juga tapi waktu di lapas itu Rian tidak di sell dengan seperti warga binaan yang lainnya karena dia dipisah dia ditahan di blok RS jadi di rumah sakit karena memang waktu pertama datang kondisi Rian itu sedang tidak baik jadi dia tidak di sell dengan napi-napi lainnya jadi dia di sell di depan khusus di sell rumah sakit itu pada saat saya di lapas tersebut saya mendapat kepercayaan dari pertugas untuk menjadi tamping BIMPAS dan kebetulan kepala BIMPAS kantornya itu di depan RS tempat di mana Rian di sell jadi pada saat itu saya sering ketemu dengan Rian ya awalnya saya takut sama dia cuma karena sering ketemu ya akhirnya lama-lama dia menegur dan saya pun sering ngobrol sama dia dan kita berteman lah sama dia dari situ saya merasa gak percaya dengan sosok Rian ini dengan kasus yang dia jalanin ini benar-benar beda kenapa saya bilang beda karena kasusnya ini dia pembunuh berantai pelaku mutilasi bahkan dikena sadis dan mengerikan gitu kan pembunuh berdarah dingin tapi yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri orangnya kayak gimana dia nih udah kalau cara bicaranya lemah lembut kayak perempuan karena memang dia mempunyai kelainan jadi si Rian ini dia menyukai sesama jenis dan fisiknya dia ini seolah-olah kayak perempuan lah dari cara bicara dia cara jalannya perilakunya tuh pokoknya kayak perempuan gitu tapi bukan waria kalau waria kan dia dandan kayak perempuan dia gak dia penampilannya seperti si laki-laki pada umumnya cuman hanya perilakunya yang seperti perempuan cara bicaranya terus perilakunya tuh pokosnya seperti perempuan lah makanya disitu saya gak gak yakin dengan kasus yang dia jalanin ini gitu kok orang kayak gini bisa gitu ya pada saat itu saya gak pernah berani menanyakan tentang kasus dia kita hanya sering ngobrol sering ketemu karena waktu itu memang saya disering ke kantor kepala bimpas dan dia disitu ya untuk menanyakan kasus dia saya memang gak berani cuman pada saat itu di dalam pikiran saya masih bertanya-tanya orang kayak gini kok bisa sadis gitu gak nyangka memang pokoknya kalau kita kenal dia kita bergaul sama dia berteman sama dia itu kita gak bakal nyangka dia bakal sesadis kayak gitu karena memang benar-benar kayak perempuan bahkan saya main ke kamarnya pun di kamar ini tempat tidur ya banyak bonekanya boneka itu banyak boneka berbi boneka buaya pokoknya ada boneka-boneka disitu dan dia pun memelihara seekor penyu dia sering kasih makan pokoknya umumnya kayak perempuan lah dia tidur harus pakai boneka makanya saya bilang orang sadis kayak gini kok berlakunya kayak gini tapi beda dengan kasus yang dia jalan itu benar-benar jauh kalau saya dari biasanya kan kalau namanya pembunuhan berantai pembunuhan berdarah dingin tapi tampangnya kan serem atau cara bicaranya ini gimana gitu kan kalau dia kalau dia gak ada kayak gitu pokoknya kayak perempuan dan dia tuh menyukai sesama jenis bahkan di dalam pun dia sempat punya pacar ada pacarnya di dalam ya pokoknya ada salah satu warga binaan yang deket sama dia dan menjalinin hubungan sama dia itu dia kemana-mana berdua pokoknya sering berdua tiap hari pacar ini sering datang ke kamarnya dia pokoknya sering sering ketemuan di kamarnya sering pokoknya orang ini berdua terus tapi hanya cukup tahu aja gak terlalu ikut campur urusan dia yang memang namanya hal kayak gitu suka sama-suka sesama jenis itu hanya dia yang tahu hanya dia gak rasain gimana si Rian ini aktif di bidang olahraga dan pacarnya pun juga sama aktif di bidang olahraga juga makanya orang ini sering berduaan terus jadi pada suatu hari pernah ada kejadian disitulah baru saya percaya kalau Sireen ini memang benar-benar sadis dan kejam karena saya lihat dengan mata kepala saya apa kepala mata saya sendiri gitu pada saat waktu itu dan kejadiannya ini bermula pada saat pacarnya Sireen ini ditegur oleh petugas karena memang petugas ini yang bertanggung jawab di sel rumah sakit tersebut jadi dia ditegur agar tidak boleh sering main ke kamarnya Rian nah jadi si Rian ini gak terima gitu sama teguran tersebut dan pada keesokan harinya pada saat saya berada disitu di sel rumah sakit karena kan kantor kepala Bimpas itu kan depan sel rumah sakit sekitaran pukul 8 petugas itu datang yang negur pacarnya Rian ini dan secara tiba-tiba Rian datang dengan muka yang marah dan tatapan mata yang dingin disitu saya cuman bengong gitu lihat muka dia yang benar-benar beda seperti biasanya itu dia langsung nyekik petugas itu diangkat sama dengan satu tangan itu benar-benar keangkat karena menurut saya itu gak masuk akal gitu karena petugas yang dicekik sama Rian diangkat itu badannya tinggi besar sedangkan Rian ini cuman tinggi kurus gitu kan kecil tapi bisa keangkat disitu saya benar-benar yakin kalau Rian ini benar-benar sadis dan dia mempunyai dua karakter yang berbeda beda sama Rian yang seperti biasa saya kenyal sehari-hari waktu di dalam itu benar-benar beda lah pokoknya matanya itu benar-benar dingin asli pokoknya beda balik saya bilang dan saya benar-benar gak nyangka oh inilah sosok aslinya Rian itu dia mempunyai dua karakter yang benar-benar yang satu karakternya lemah gemulai seperti perempuan dan yang satunya lagi karakter orang-orang yang pembunuh berdarah dingin kejam ganasnya itu benar-benar keluar nah disitulah cerita kehidupan waktu Rian di dalam intinya kalau saya meyakinin kalau dia mempunyai dua karakter yang beda percaya atau tidak itu saya menyaksikannya sendiri karena ini saya cuman berbagi cerita pengalaman saya waktu di dalam berteman dengan Rian semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua dan sebelum saya akhiri cerita ini saya ingin mengajak teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan yang sudah subscribe dan menonton video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman semua selamat menonton 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 selamat menonton